Sampai jumpa di video selanjutnya. Tentu ini tugas cinta yang mendalam bagi saya pribadi dan seluruh teman-teman. Karena kalau kita melihat Bang Rigi adalah salah seorang pahlawan sepah bola nasional. Beliau sudah menyumbangkan banyak sekali waktinya kepada Indonesia. Dan beliau adalah salah satu pemain yang menyumbangkan medali emas pada saat Sikim 1987. Dan juga beliau adalah satu-satunya pemain Indonesia yang pernah merasakan Liga Cepat. Saya beruntung pernah bersama Bang Rigi. Dimulai dari ketika Bang Rigi sudah kapten nasional dan saya dari PSC 23 yang dipromosikan naik ke tim senior. Saya satu kamar dengan beliau di tahun 1989, tempatnya di event Merdeka Games Malaysia. Dalam kurang lebih 2-3 minggu saya bersama beliau di satu kamar itu banyak sekali yang saya dapatkan. Terutama bagaimana attitude, bagaimana bersikap, bagaimana menjaga motivasi, menjaga performance pemain. Kemudian saya juga masih ceringat sekali momen ketika di Jerman pada 1989 akhir, kami ada TC prapiala dunia. Saya pun cedera, saya ingat momen ketika Bang Rigi memberikan umpan kepada saya ketika itu. Kemudian saya mempertahankan dengan gol-tieper, dan saya cedera sampai satu kamarnya. Lalu hubungan kami berlanjut sampai kami sama-sama di satu tim SIGIM 1993 di Singapura. Itu terakhir Bang Rigi main bersama tim nasional. Saya masih lanjut lagi, kemudian saya berlanjut lagi kerja dengan Bang Rigi. Kebetulan kami sama-sama satu ambasador dan satu aparel olahraga di produk lokal di Spex. Kami bekerja sama sampai dengan tahun kemarin. Tahun kemarin adalah tahun pertemuan terakhir saya dengan Bang Rigi. Kami ketemu di satu, karena pekerjaan, kami ketemu di kantor. Dan Bang Rigi banyak, biasa, dia, beliau selalu menyebar canda. Ya, kemudian banyak cuk-cuk yang dikeluarkan. Dan itulah kesan kami kepada Bang Rigi, yang sosial yang humble, yang juga sangat populer. Dan banyak sekali tentu kenangan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!